Selamat pagi seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online untuk merayakan pasca. Kita percaya sekalipun kita beribadah secara online, namun hadirat Tuhan dan urapan Tuhan akan tetap menyertai kita. Karena itu, ikutilah ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Pada saat pujian penyembahan, jangan jadi penonton. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, jangan hanya mendengar, tapi terima kebenarannya agar bisa disampaikan kembali yang lain. Dan kesempatan memberikan persembahan, tetap jadikan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini, maka biarlah berkat dan pengurapan Tuhan turun atas kita semua. Oleh karena itu, mari sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah hari ini, meskipun secara online. Kami percaya Tuhan hadir dan menyatakan kuasamu dimanapun kami berada. Karena itu, kami menyerahkan ibadah kami dalam berkat Tuhan. Kami siapkan hati kami dan seluruh keberadaan kami untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton! Selamat datang pada ibadah Minggu Paskah ini. Kita merayakan kebangkitan Allah kita yang hidup namanya Yesus Kristus. Kita berikan suara-suara. Haleluya. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Raya bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Raya bangkit, dan hidup selamanya. Raya bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Raya bangkit, dan hidup selamanya. Oh Yesus, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan yang lebih dasyat untuk Allah kita yang hidup. Namanya Yesus, haleluya. Tuhan kita berikan kemuliaan yang lebih dasyat untuk Allah kita yang hidup selamanya. Oh kami bangga punya Allah seperti yang kau. Kami rindu ya Tuhan. Menikmati hadiratmu. Melihat kemuliaanmu. Memandang wajahmu. Haleluya. Haleluya. Ku pandang kemuliaanmu. Ku pandang kemuliaanmu. Imah besar mahal ku. Kau lah pemilik hidup. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan katamu. Kau lakukan seluruh hidupku. Dalam tanganku penyus. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang lubuk. Dari karya kasihmu yang mulia. Bagimu segala pujian. Hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja. Raja. Mulihnya yang luhur. Berkorban bagiku. Oh. Selamatkan jiwaku. Kami rindu. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Ku pandang kemuliaanmu. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu memandang kemuliaan. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Kami rindu memandang kemuliaanmu. Berkorban bagiku Maka jiwaku takkan Jiwaku memuja Menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan Kekal sempurna kuasamu Agunglah karyamu Yesus Kristus Tuhan Engkau Allah yang dasyat Raja segala raja Namamu kudus Namamu agung Kuasamu sempurna Haleluya Maka jiwaku memuja Ku ingin mengenalmu Ku ingin mengenalmu Lebih dalam lagi Haleluya I love you Lord I love you Lord I love you Lord I love you Lord Haleluya We want to know you more Lord I love you Lord Get out to know you Lebih dari segalanya Haleluya Oh, tiada satupun yang luput dari karya kasihmu Tiada satupun yang luput dari karya kasihmu Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan Engkau Tuhan kutinggikan Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan luhu berkorban bagiku Maka jiwaku memuja Maka jiwaku memuja Menyembah sang Raja Yesus Kristus Satu-satunya Tetap Tempun kemuliaan Satu Tuhan Hanya Tuhan 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 Ketinggikan Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja Mengingat Tuhan Berkorban bagiku Uh? Maka jiwaku Maka jiwaku memuja Menyelmaskan Raja, Yesus Kristus Takkan sempurna kuasamu, agunglah karyamu Oh, Yesus Kristus Tuhan Ya Al-Syadai Al-Syadai, Al-Syadai Al-Mahak Besar Ya Besar Ya Al-Syadai Ya Al-Syadai Ya Al-Syadai Ya Al-Syadai Ya Al-Syadai Berkatnya Berkatnya Berlimpah Elsa Sekali lagi katakan dengan penuh iman Berkatnya Berlimpah El-Syadai Haleluya 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 Ha- parting Dasyap Yes, Namanya Yesus Come on church, beri kemuliaan, beri pujian, beri hormat kepada Allah yang hidup. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Yes, kami bangga punya Allah seperti engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti engkau. Mengatasi segala langit, membuat kami tidak takut terhadap apapun ya Tuhan. Kami katakan kami tidak takut terhadap apapun ya Tuhan. Sebab Allah yang menyertai kami lebih dasyat daripada semua segala rintangan yang ada di hadapan kami. Haleluya, engkau bangkit ya Tuhan. Engkau buktikan, engkau mengalahkan maut. Dan tidak ada satupun kuasa yang melebihi engkau ya Tuhan. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorak kemuliaan buat Allah kita yang dasyat. Haleluya. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen, Amen, Amen. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat memasuki hari Paskah, hari kemenangan setiap kita karena Kristus yang kita sembah telah bangkit dari antara orang mati. Kita percaya bahwa Paskah membawa jaminan keselamatan, Paskah membawa satu pengharapan yang jauh lebih besar dari apa yang hari-hari ini kita pikirkan. Karena itu mari sama-sama kita merayakan Paskah dengan hati yang perlu dengan sukacita. Karena Tuhan yang kita sembah yang luar biasa itu sanggup menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur bagi hari ini Tuhan untuk kemenangan besar yang kau berikan bagi setiap kami lewat kebangkitan-Mu. Engkau memberikan kami jaminan kekekalan bahwa pengharapan kami kepada engkau, iman kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah setiap kami. Karena itu hari ini Tuhan kami merayakan Paskah, tanda kemenangan terbesar dalam hidup setiap kami melihat perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu hari ini Tuhan mari penuhi kami dengan rohmu, beri kami pewahyuan supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Boleh menjadi remah yang utama dalam hidup kami supaya kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan berbicara bagi setiap kami, ini kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu dan siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Bapak-Ibu sekalian, saya percaya bahwa sepanjang beberapa waktu ini kita semua ada di rumah, kita sementara menikmati waktu-waktu terbaik dengan keluarga kita, kita sementara menikmati kasih setia Tuhan, bahkan ada banyak sekali perbuatan Tuhan yang luar biasa yang bisa kita alami waktu kita ada di rumah. Dan hari ini secara khusus Paskah kita rayakan di rumah bersama-sama. Tapi percaya sungguh bahwa ketika ada di rumah kita pun menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena kuasa kebangkitan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh jarak. Karena Allah yang kita sembah sungguh-sungguh Allah yang penuh dengan kuasa. Hari ini kita bisa membuktikan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu bisa menerobos segala sesuatu. Mari kita sama-sama akan bacakan dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tapi saya hanya bahas beberapa bagian dari pembacaan ini. Kita akan membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Yesus sanggup menerobos segala dimensi kehidupan kita. Mari yang pertama kita akan buka dari Yohanes 20 ayat 1. Kita baca sama-sama firman Tuhan katakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Firman Tuhan ini katakan bahwa pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Tetapi ketika dia sampai di sana, kubur itu sudah terbuka, sudah tidak ada lagi batu. Matius 28 ayat 2-7 menceritakan lebih jelas bahwa pada waktu tengah malam ada gempa yang hebat, kemudian ada malekat yang turun. Malekat datang untuk menggeser, menggulingkan batu itu dari depan kubur Yesus. Apa yang terjadi ketika Maria datang, Maria melihat kubur itu sudah kosong, tidak ada lagi Yesus di sana. Dan kemudian dia pergi dan memanggil murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus untuk kembali datang dan melihat masuk ke dalam kuburan itu. Mereka hanya melihat kain kafan yang ada, tapi mereka tidak melihat pribadi Yesus di situ. Apa yang bisa kita pelajari? Bagian yang pertama dari kebangkitan Yesus, bahwa Yesus membuka akses untuk setiap kita mengalami janji Tuhan. Batu penutup kubur itu sudah digulingkan malekat, bukan untuk Yesus keluar dari kuburan, bukan supaya Yesus bangkit dari tempat itu, bukan. Tetapi supaya murid-murid bisa masuk dan melihat, membuktikan bahwa Yesus Kristus yang selama ini bersama-sama dengan mereka yang sudah mati di kayu salib itu dan dikuburkan saat itu, sudah bangkit dan sudah tidak ada di situ. Sesuai dengan janji Tuhan, di Matius 17 ayat 22-23 dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pernyataan Yesus pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya itu dibuktikan. Pada waktu hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian, satu hal yang Tuhan taruh di hati saya begini. Kebangkitan Yesus membawa akses bagi setiap kita menjadi murid Tuhan, mengalami janji Tuhan dikenapi. Janji Tuhan dikenapi bagi setiap kita yang percaya, bagi dia orang pertama yang punya akses mengalami janji Tuhan. Kebangkitan Yesus, waktu kubur itu kosong, batu itu pergi, membuktikan bahwa orang pertama yang masuk ke situ hanya murid-muridnya. Dan hari ini, mari Bapak Ibu sekalian percaya begini, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kitalah orang pertama yang punya akses. Karena kebangkitan Yesus untuk mengalami janji Tuhan. Amen. Apapun yang janji Tuhan hari ini bagi Bapak Ibu dan saya, pegang itu kuat-kuat. Pegang itu sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh bahwa janji itu pasti dikenapi. Dan kitalah orang yang bisa membuktikan bahwa janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu ya dan amen. Dia gak pernah bohong, dia bukan manusia, dia tidak akan pernah lupa janji-janjinya. Ketika dia berkata-kata dia pasti menepati, dialah Tuhan yang sanggup menepati janjinya. Karena itu mari percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus akan membawa kita pada satu akses di mana kita bisa mengalami setiap janji Tuhan. Dikenapi dalam kehidupan setiap kita. Amen. Yang kedua, yang kedua kita bisa lihat dari Yohanes 20 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka berkumpul bersama-sama di suatu tempat dikatakan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu terkunci? Ternyata karena mereka takut. Mereka takut kepada siapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan dikatakan begini, itu waktu di mana mereka benar-benar bersembunyi dari banyak orang karena ketakutan yang luar biasa. Ketakutan apa? Bapak-Ibu sekalian, kenapa murid-murid itu takut? Yang pertama mereka takut, sepanjang proses ketika Yesus mulai ditangkap. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Dan kemudian yang kedua, ketika Yesus sudah ada di kayu salib. Mereka harus melihat orang yang selama ini punya banyak mujizat. Tapi ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus tidak pernah membela dirinya. Dan mereka heran, kok bisa seperti itu? Dan yang ketiga, mereka takut. Mereka takut karena kuburan yang mereka lihat hari ini, yang ada dulunya tiga hari yang lalu itu adalah pribadi Yesus yang mereka kasihi itu ada di situ. Tapi ketika tiga hari, tidak ada. Dan yang keempat, ketakutan mereka adalah bagaimana hidup mereka setelah Yesus tidak ada. Dan mereka takut kepada orang Yahudi. Ada banyak pertanyaan yang mereka harus hadapi. Karena itu mereka ada di tempat yang terkunci. Tapi mari lihat apa yang terjadi. Pada waktu mereka takut itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Amen. Inilah firman Tuhan bagi setiap kita. Mari percaya sungguh-sungguh. Lihat bahwa dalam kondisi ketakutan murid-murid, pada waktu mereka sangat takut, mereka takut kepada orang Yahudi, mereka takut untuk masa depan, mereka takut bagaimana hidup mereka selanjutnya. Tapi dalam tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus datang. Dan salam yang pertama yang Yesus berikan bagi murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Hari ini saya mau katakan begini buat Bapak Ibu sekalian. Ini Pasca. Ini Pasca bagi setiap kita. Kalaupun masih ada ketakutan bagi setiap kita, hari ini kita mungkin punya ketakutan. Yang kita gak ngerti, yang saya juga gak ngerti bagaimana rasa takut apa yang Bapak Ibu miliki hari ini. Tapi mari ingat, kebangkitan Yesus, membawa akses di mana Allah bisa menerobos masuk dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan bisa mengerti rasa takut kita. Dia Tuhan yang mengerti rasa takut kita. Dia yang sanggup menerobos segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Kristus membuka akses bagi dia, menerobos masuk dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amen. Yang kedua, bicara tentang Tuhan sanggup melenyapkan rasa takut kita. Dia sungguh-sungguh melenyapkan rasa takut Bapak Ibu dan saya. Kehadiran Yesus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi para murid, bahkan bagi setiap kita. Perjumpaan yang ilahi dengan Yesus, mengubah seluruh kehidupan murid-murid waktu itu. Bagaimana kita bisa melihat orang yang takut, tapi mereka menikmati sukacita ilahi. Orang yang takut itu, ketika Tuhan hadir membuat mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Dan hari ini hal yang sama terjadi bagi setiap kita. Beri akses buat Tuhan. Masuk menerobos kehidupan kita, mengangkat setiap rasa takut kita, dan akan membawa kemenangan lepas kemenangan. Kita enggak bisa mengubah hidup kita. Kita tidak bisa menentukan masa depan kita seperti apa. Tapi dia Tuhan yang bangkit itu, sanggup memberi pengharapan bagi setiap kita. Sanggup menerobos hidup Bapak Ibu dan saya. Bahkan hari ini saya mau kasih tahu, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memenuhi hati Ibu dan Bapak, keluarga, bahkan setiap kita. Penuh hari ini. Dan ketakutan yang terbesar dalam kehidupan kita hari-hari ini, saya mau bilang, itu adalah kematian. Tapi Yesus membuktikan satu hal. Dia bangkit, mengalahkan maut. kematian bukan lagi sesuatu yang jadi momok bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Amen. Saya punya satu kesaksian. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu, saya pernah sakit. paru-paru saya 75 persen penuh dengan cairan. Bahkan dokter sudah memprediksi banyak hal. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, saya sampai sesak nafas hampir, rasanya hampir mati seperti itu. Setiap jam 3 pagi, selama satu minggu penuh, saya mengalami hal itu. Dan ketika diperiksa sama dokter, dan dokter bilang, paru-paru saya penuh 75 persen dengan air. Itu membuat saya takut. Tetapi, saya bersyukur begini, ketika itu terjadi, Tuhan memberikan satu pernyataan yang luar biasa dalam hati saya. Dan menolak setiap prediksi dokter. Ternyata dokter sudah memprediksi bahwa ada cancer di paru-paru saya. Dan dia mengatakan begini bahwa, paru-parumu harus disedot, keluarin cairannya. Dan saya bersedia. Untuk bersedia itu, saya butuh waktu. Saya berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya takut, karena ada banyak sekali pembicaraan di luar sana, cerita tentang bagaimana ketika disedot paru-parunya, dari tulang belakang, itu pasti banyak sekali terjadi kesalahan. Dan kemudian bisa saja gini, sedot yang pertama, sedot yang kedua, sedot yang ketiga, dan terus menerus. Seperti itu. Bahkan akan mengeluarkan berbagai macam cairan. Dari yang bau, sampai yang penuh dengan darah. Penuh banyak warna. Nah, itu membuat saya takut. Benar-benar saya takut. Dan akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Engkau. Ini ketakutan saya, saya tak bawa kepada Engkau. Tiba-tiba roh kudus bicara di hati saya. Lakukan secara normal. Lihat apa yang akan saya kerjakan. Dan kemudian, saya pergi ke rumah sakit, dan disedot. Apa yang terjadi? Benar-benar cairan itu dikeluarkan. Tanpa ada bau, tanpa ada warna-warna yang ditakutkan oleh dokter. Sama sekali tidak ada. Bahkan darah sedikit pun tidak ada. Disitu saya melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tapi ternyata tidak sampai disitu. Saya harus minum obat selama enam bulan. Pertama kali saya minum, baru setengah bulan saya harus minum obat itu. Tiba-tiba saya rasa sakit yang paling, apa namanya, saling menekan paru-paru saya, kenapa seperti paru-paru saya diperesat. Dan bahkan menekan yang paling kuat. Dan akhirnya saya memutuskan gini, Tuhan, saya tidak sanggup minum obat ini. Saya mau percaya kepada kuasa tua. Saya mau percaya kepada engkau. Hari ini aku lepaskan setiap obat. Dan mulai hari itu saya lepaskan obat. Ketika saya ketemu dengan dokternya, dan dokternya bilang begini, Bu, masih minum obat? Saya bilang gini, Maaf ya dok, saya sudah berhenti minum obat. Loh, kok bisa? Saya tidak tahan minum obat itu. Tapi saya hanya percaya darah Yesus menyembuhkan saya. Dokternya langsung bilang gini, Hari ini saya bisa lihat perbedaannya. Kalau dulu ibu kurus, sekarang ibu gemuk artinya, ibu tidak perlu obat. Dan saya percaya, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Amen. Sampai hari ini kalau saya gemuk, saya bersyukur dulu saya pernah kurus. Kenapa? Karena Tuhan yang saya sembah, tidak hanya sekedar menyembuhkan, tetapi memberikan pengharapan, bahwa ada kuasa yang jauh melampaui apa yang kita takutkan. Amen. Apapun ketakutan hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian, mari percaya bahwa Allah yang kita sembah, punya kuasa sanggup menerobos segala sesuatu. Bahkan dia sanggup menerobos dan mengangkat ketakutan Bapak Ibu sekalian. Amen. Dan dia mengubah seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus. yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita lihat dari ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa harus dua kali? Kenapa yang pertama sudah dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tapi yang kedua, masih lagi satu kali dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, di balik ini, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi mereka. Lanjutannya dikatakan, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kehadiran Yesus, tidak hanya mengangkat rasa takut, tidak mengangkat beban hidup dari segala, dari para murid, tetapi juga, dia memberikan mandat. Dia memberikan mandat, bagi murid-murid. Dia memberikan tanggung jawab. Dikatakan, dia berikan tugas yang sama dengan tugasnya. Sama seperti Bapak mengutus aku, Yesus pertama kali diutus oleh Bapaknya. Dan kemudian sekarang, Yesuslah yang mengutus murid-muridnya. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya perjumpaan, setelah kebangkitan Yesus. Dengan murid-muridnya. Tuhan sementara menaruh sesuatu dalam hidup mereka. Tuhan memberikan tanggung jawab bagi para muridnya. Karena dia tahu, sebagai murid, pasti akan ada satu dimensi hidup mereka, yang sungguh-sungguh hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Yaitu, kasih yang akan tidak pernah bisa diambil dari hidup mereka. Kasih Allah itu, yang membuat Tuhan datang, bagi setiap kita, untuk menembus dosa kita. Kasih yang sama itu, Tuhan percaya itu ada di dalam setiap murid-murid. Bahwa ketika Yesus mau mengutus mereka, utusannya akan membawa kasih yang besar bagi orang lain. Sama seperti Yesus. Dikatakan, ini kualifikasi yang sama. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah kita, dengan kualitas kasih yang luar biasa, untuk mengasihi kita, dia memberikan hidupnya bagi kita, hal yang sama ketika Yesus hadir. Waktu dia sudah bangkit, dia nyatakan itu kepada murid-muridnya. Aku mengutus kamu, sama seperti Bapak mengutus aku. Saya percaya begini, Tuhan, dia tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yang hanya terima keselamatan jadi milik kita, tetapi dia memberikan tugas, mandat bagi setiap kita begini, engkau sudah terima kasih yang terbesar, engkau sudah terima pengorbanan yang terbesar, engkau sudah terima takutmu diangkat, engkau terima pembaharuan hidupmu hari ini, terima mandat. Aku utus engkau, aku utus engkau ke tengah-tengah dunia ini, seperti Bapak mengutus aku. Dan hari ini Bapak Ibu sekali ya, mandat yang sama turun bagi setiap kita. Damai sejahtera bagi kita, Tuhan memberikan damai yang tidak bisa diambil oleh orang lain, tapi itu juga disertai dengan mandat yang luar biasa. Ketakutan sirna dari hidup kita, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mari percaya bahwa kekristenan, tidak hanya sekedar orang yang berpangku tangan, karena terima hadiah terbesar dalam hidupnya. Tapi kalau kita sudah terima hadiah yang terbesar dalam hidup kita, kita juga rela mau pergi dan memberikan hadiah yang terbesar itu bagi hidup orang lain. Amin. Hari-hari ini Tuhan rindu setiap kita, tidak jadi orang Kristen, jadi penonton terbaik. Tidak hanya jadi orang-orang yang hanya bisa mengomentari hidup orang lain. Tidak hanya sekedar untuk mengeluarkan kata-kata yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau pergi dan jadikan semua orang bangsa. Jadi muridnya Tuhan, menjadi orang yang diutus untuk membawa damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Membawa keselamatan bagi banyak orang. Supaya kalau kita diselamatkan, ada banyak orang juga diselamatkan. Karena itu hati Tuhan, karena itu rencana Tuhan yang besar. Kenapa dia harus mati dan dia harus bangkit. Supaya setiap kita membawa janji Tuhan bagi banyak orang. Kalau setiap kita boleh terima akses, dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Diberikan akses untuk menikmati janji Tuhan. Mari buka akses itu bagi orang lain. Lewat hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan yang terakhir, yang terakhir dari ini kita akan lihat di ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan katakan, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Satu hal yang saya mau katakan buat Bapak Ibu sekali ya. Inilah cara kerjanya Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dunia ini. Saya mau kasih tahu, Bahwa ketika Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan perintah bagi setiap kita, Dia juga memberikan jaminan. Dia juga memberikan perlengkapan senjata ilahi dalam hidup kita. Dia memberikan kita perlengkapan yang luar biasa, Yang tidak bisa direbut dari setiap kita. Dikatakan bahwa ketika mereka dihembusi dengan roh kudus. Hari ini kita bisa mendengarkan banyak cerita. Murid-murid Yesus, Ketika mereka pergi dan memberitakan injil kepada banyak orang, Kepada bangsa-bangsa, Sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak hanya sekedar melakukan di awal, Dan tidak bisa diakhiri dengan baik. Tapi mereka melakukan ketika mereka mengawalinya, Sampai akhir hidup mereka. Kuncinya. Ketika mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Mereka dihembusi dengan roh kudus. Dan mereka diutus. Karena mereka diperlengkapi Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, Dalam kehidupan kita. Kita perlu bergantung penuh kepada roh kudus. Karena itu lewat pascah kita pagi hari ini, Mari terima roh kudus dalam hidup Bapak-Ibu dan saya. Setiap kita butuh roh kudus. Karena roh kudus itu yang memberikan kita keberanian, Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh kudus itulah yang memampukan kita, Untuk bertahan sampai akhir. Untuk menyelesaikan setiap tugas, Dan menjawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau hari-hari ini ada banyak ketakutan, Di antara banyak orang, Hari ini Tuhan membawa kita, Untuk membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Tapi jangan takut, Dia memperlengkapi Bapak-Ibu dan saya, Dengan rohnya yang tidak terbatas itu. Dia sudah naik ke surga, Tapi dia memberikan rohnya bagi Bapak-Ibu dan saya, Supaya waktu kita pergi dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita, Dimanapun kita diutus. Mari ingat satu hal, Dia menyertai, Dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Roh itu yang menyertai kita, Roh yang perkasa itu, Yang memampukan Bapak-Ibu dan saya, Untuk menyatakan tentang pribadinya, Menceritakan tentang damai sejahteranya, Yang membawa sukacita ilahi itu bagi banyak orang. Kalau hari ini ada banyak orang, Yang rasanya putus asa dalam kehidupan mereka, Hadirlah disana membawa perubahan bagi mereka, Lewat damai sejahtera Tuhan, Lewat setiap penghiburan yang bisa engkau berikan. Kalau hari ini ada banyak orang, Takut masa depan mereka, Mari bawa pengharapan, Katakan Yesusku sudah mati bagi engkau. Yesusku yang mengasihiku juga mengasih engkau. Dan biarlah mereka menikmati rasa damai yang tidak pernah mereka miliki. Selain ada di dalam Yesus. Saya percaya, Kehidupan kekristenan kita, Tidak buat diri kita pribadi. Karena Yesus tidak mati buat saya, Buat hanya Bapak-Ibu. Tapi dia mati bagi dunia ini, Dan dia sudah bangkit, Dan dia mengatakan bahwa aku mengasih engkau. Dan aku mengutus engkau, Aku tidak hanya sekedar membawa pengharapan bagi engkau, Tapi bagi dunia ini, Aku mati dan aku bawa pengharapan buat mereka. Hari ini saya percaya, Bapak-Ibu dan saya, Diutus Tuhan, Untuk masuk dan menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus, Yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, Dia membuka akses bagi setiap kita untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua, Dia mengangkat ketakutan kita. Dia punya akses masuk langsung dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Dia memberikan mandat, Bagi Bapak-Ibu dan saya. Tapi juga dia memperlengkapi setiap kita. Amen. Mari jadikan pasca kali ini. Pasca kemenangan terbesar, Untuk kita dipersiapkan masuk dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Bukan hanya secara finansial, Bukan hanya secara jasmani, Tapi kehidupan rohani kita sementara terus dibangun, Untuk diperlengkapi masuk dalam satu dimensi ilahi. Bahwa lewat setiap kehidupan kita, Ada orang lain boleh mengalami kasih dan damai secara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Saya yakin semua Bapak-Ibu saudara diberkati. Hari ini, hari merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita hanya memperingati, Tetapi dia sudah ada di surga. Menantikan waktunya untuk datang kalinya kedua. Saudara, biarlah hari-hari ini, Sekalipun kita masih terbatas dalam pergerakan kita, Tetapi jangan pernah roh kita dibatasi untuk bergerak. Biarkan roh kita terus berkembang, Menyala-nyala di dalam doa, Di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, Bersama keluarga saudara di rumah, Terus alami kuasanya. Supaya sungguh-sungguh, Perayaan pasca kali ini menjadi sungguh-sungguh spesial, Karena tidak biasanya, Semua kita tinggal bersekutu bersama-sama, Di setiap rumah tangga kita. Tetapi roh Allah, Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu terus kobarkan roh saudara, Bahwa di dalam doa, Kerjakan apa yang manusia tidak dapat kerjakan, Melalui setiap doa saudara. Gereja kita melalui komisi doa, Sudah membagikan setiap hari, Pokok-pokok doa, Sungguh-sungguh doakan itu, Supaya sungguh-sungguh terjadi terobosan, Kita imani, Selesai pasca ini, Wabah ini boleh selesai. Dan Tuhan, Ditinggikan, Ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan muncul, Karena ada begitu banyak, Anak-anak Tuhan, Yang meyakini, Ada kuasa di balik kebangkitan, Kristus Tuhan kita. Amen. Saudara kita akan akhiri ibadah kita, Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara, Dan terimalah berkat Tuhan. Biar kuasa pengorbanan, Dan kuasa kebangkitan Kristus, Memampukan saudara dan saya, Untuk terus mengalami kekuatannya, Supaya kita memiliki akses yang lebih luas, Terhadap janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dilenyapkan segala ketakutan, Karena jaminan keselamatan, Sudah diberikan bagi setiap kita. Sehingga setiap kita, Mampu menerima tanggung jawab yang baru. Seperti yang Yesus terima. Untuk memberitakan kabar keselamatan, Injil kerajaan Allah, Kepada semua orang, Kepada semua bangsa, Sampai ke ujung bumi. Dan saudara ingat, Ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Rohnya yang kudus, Terus tinggal dalam setiap hati saudara, Yang akan memampukan saudara, Dia si dunamos itu. Akan membuat hidup saudara tetap dinamis, Dan tetap antusias di dalam Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah akan jatuh dan tergeletak, Tetapi saudara terus akan bangun, Down but not out, Terjadi dalam hidup saudara. Diberkati setiap kerinduan saudara, Diberkati setiap keluarga lepas keluarga, Pribadi lepas pribadi, Untuk mengalami kekuatan kuasa kebangkitannya. Kami mengucap syukur Tuhan, Terima kasih untuk berkatmu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama berkata, Amen. Selamat pasca Kristus, Tuhan memberkati, Tetap suka cita, Alami terus kekuatannya. Haleluya. Amen. Selamat menikmati.